Sehat, sakit, ajak saja Karena bagi dia yakin ini tubuh milik Allah Sakit terjadi dengan izin Allah Sembuh juga hanya milik Allah Begitulah orang-orang yang yakin ke Allah Tenang Contoh nih Kalau dihina Ada yang suka sakit hati kan Siapa yang menciptakan kita Semua jawab Siapa yang menghidupkan kita Siapa yang memberi risih kepada kita setiap saat Siapa yang menutupi aib dan dosa kita Siapa yang bisa mengampuni semua dosa Siapa yang memberi pahala Jawab Siapa yang mengangkat derajat Siapa yang bisa memberi husnul khotimah Siapa yang punya sorga Kalau semua karunia dari Allah Mau apa kita pusing dengan omongan orang Mulut orang bukan Tuhan kita Kenapa kita sakit hati Karena kita lebih sibuk dengan penilaian makhluk Ingin dihargai makhluk Makanya maaf Tereka-tereka Mau hidup lebih tenang Mau Kalau mau hidup lebih tenang Maka Kita putus harapan dari makhluk Hanya berharap dari Allah Rojaknya ke Allah Makin kuat kita berharap dari selain Allah Makin tidak akan tenang hidup Apalagi Kalau sudah melekat Kalau tidak salah Alif bin Abi Talib mengatakan Semua kepahitan Sudah kurasa Semuanya Dan tiada yang lebih pahit Selain berhargatnya hati kepada manusia Selamat berbahagia Bagi yang tidak nempel hati ini Bersandar ke makhluk Caranya bagaimana Tiap ingat makhluk Langsung ingat Allah Tiap punya keinginan Langsung ingat Allah Tiap kita takut Langsung ingat Allah Karena apapun yang kita inginkan Apapun yang kita inginkan Apapun yang kita takuti Jemaskan Semuanya ada dalam Genggaman Allah SWT Benar Kenapa Allah tidak memberi Kadang Allah menahan Apa yang kita inginkan Karena Allah ingin melihat Kesabaran kita Maka Ambilkanlah Kesabaran yang sempurna Kepada Allah Sampai waktunya Allah memberikan yang terbaik Kepada kita Tenang hadirin Allah tahu Keperluan kita Lebih tahu Daripada kita sendiri Dan Allah tahu Yang lebih baik Daripada apa yang kita inginkan Jangan Ngotot dengan Keinginan kita Tapi Ngototlah Dengan Ingin apa yang terbaik Ingin apa yang terbaik Kalau semuanya terkabul Apa yang terjadi Sehat segunia Dokter Saling menyuntik Apotek Rumah sakit Fabrik obat Fakultas kedokteran Fakultas farmasi Departemen kesehatan Orang repot Sakit Sakit ya Sakit ya Sesetapi mas sakit Karena dalam sakit Bisa jadi banyak Hikmah Yang tidak diraih Pada waktu kita sehat Ada sahabat saya Main basket Toncak Pas turun Ternyata Ini uratnya putus Dahal Bersipah Uratnya kan katanya Tidak bisa disampung lagi Berbaring di rumah sakit Satu bulan Satu bulan kemudian Naik bersih roda Beliau cerita Betapa Mahalnya Nikmat ke toilet Malika Karena beliau susah Ke toilet Harus dikotong Betapa Mahalnya Nikmat Bisa duduk Bisa jalan normal Karena beliau Di oknamo Tidak bisa apa-apa Akibatnya Terus-terusan Buka youtube Belajar Dari berbagai ulama Masya Allah Beliau sudah Mulai keluar dari rumah sakit Hijrah Diusahanya Dibuat Sesari mungkin Cara berpikirnya Tentang dunia Berubah Cara berpikir Tentang harta Berubah Cara berpikir Tentang bisnis Berubah Ingin Yang diridoi Oleh Allah Karena ternyata Tidak ada artinya Semua kekayaan Kalau dibikin sakit Atau siapa Sakit jelek Yang jelek itu adalah Salah Menyikapi Sakit Nah Banyak zikir sajalah Daripada Banyak mikir Apakah tidak boleh mikir Pasti mikir Tapi tiap mikir Jadi Zikir Nah itu Coba lebih Tenang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.